Intro Jelajah Nusantara SMA Pondok Pesantren Nasima Semarang dengan tema Amazing Journey to East Borneo 20-25 April 2017 sehingga di Kota Taman Sabtu 21 April 2017 Rombongan yang membawa 70 siswa-siswi beserta guru-guru diterima Wali Kota Bontang Neni Murnaini dalam ramah-tamah di Pendepo Wali Kota di Jalan Awanglong, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur Joko Suristio, Kepala SMA Pondok Pesantren Nasima Semarang mengatakan agenda tahunan ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya bangsa kepada siswa-siswinya Jelajah Nusantara yang ke-9 tahun ini memilih Kalimantan Timur sebagai destinasi Dengan kunjungan ke Bumi Etam, ia berharap bisa menambah wawasan anak didiknya dan mengenal keberagaman budaya Indonesia Salah satunya, keberagaman budaya dan kekayaan alam yang ada di Bontang Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan, apa yang dilakukan Pon Pesnasimah melalui Jelajah Nusantara merupakan salah satu cara mencintai tanah air, mengenal begitu kaya dan beragamnya budaya di Indonesia Yang dilakukan dengan Jelajah Nusantara ini salah satu sebetulnya pembelajaran yang diberikan kepada anak-anakmu sekalian untuk mengetahui begitu kaya-nya ini, begitu kaya-nya Indonesia dan begitu beragamnya etis yang ada, budaya yang ada di Indonesia Kalau anak-anakmu tidak datang ke sini mungkin tidak tahu yang namanya Bontang Sebelum mengunjungi Bontang, Jelajah Nusantara sudah lebih dulu ke berbagai kota di tanah air seperti Banjarmasin, mengenal suku Batak di Medan Sumatera Utara suku Bugis di Sulawesi, suku Sasak di Nusa Tenggara Barat suku Baduy di Banten, juga menyelami keindahan alam dan budaya Bali dan Madura Di akhir kunjungan, Kepala SMA Pondok Pusantren Nasimah Joko Sulistio bertukar cenderamata dengan Wali Kota Bontang Neni Murna ini Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ekspos TV melaporkan Terima kasih telah menonton!